Intro Bertempat pada salah satu hotel dalam kota Makassar Sabtu 25 Mei 2024 Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andrus Haji Ali Baham Temumere MTP dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Dr. Andrus Haji Muhammad Musa Atemesi melepas jemaah haji asal Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Di sela-sela pelepasan itu, Penjabat Gubernur ABT menitip tiga pesan penting kepada jemaah haji yakni sikap sabar, tolong menolong, dan menjaga kesehatan selama di Tanah Suci Mekah Tahun 2015 itu kalau bukan Allah berkehenan, saya juga sudah lewat karena saya juga termatuk solat di kren yang nyatuh itu Peristiwa 2015, peristiwa kren nyatuh, orang meninggal banyak dan peristiwa minah yang kemudian orang begitu banyak meninggal Oleh karena itu, kepada Pemimpin Haji, tolong dipimpin dengan baik Jangan ada masing-masing yang merasa pintar sendiri Terus keluar dari rumpungan, melaksanakan ibadah tanpa kontrol Saya pesan itu, karena yang terjadi tahun 2015 itu Karena ada yang kemudian merasa hebat sendiri, keluar apa yang terjadi Ada kejadian banyak yang meninggal tahun 2015 Baik di Mesjidil Haram maupun di Medina Selain itu, Jemaah Haji juga diminta untuk menjaga kekempakan, keutuhan, dan kebersamaan Pesan lain kepada ketua, kloter, dokter, kloter, ketua regu, dan ketua rombongan dapat melaksanakan tupuksinya dengan baik Baik dari Pembimpin Haji HBO 2021 Tai dan Pembimpin Hajixter, dari Pembimpin Haji replicate Meskipada Grand�� Keberatan Haji Sebagai kota bangsa Indonesia Disana juga orang-orang Indonesia Bikin apa saja itu nanti mengembangkan tentang kita disana Jadi jangkaan itu, supaya kemudian kita punya nama juga baik disana Itu saja yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya Lebih lanjut, penjabat gubernur ABT juga menitipkan pesan agar jemaah haji asal Papua Barat selalu menghormati Serta menghargai segala peraturan yang telah ditetapkan selama menjalankan ibadah di Mekah maupun Madinah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Luxen James Mayor dalam laporannya menyampaikan Di tahun 2024 ini, Papua Barat dan Papua Barat Daya mendapatkan kuota sebanyak 723 orang Dan terdapat juga tambahan dari cadangan lunas sebanyak 22 orang Pelaksanaan pendaftaran perbatalan dan penuluhan jemaah haji dilakukan sesuai di kepernyedihan kerjasama Kementerian Agama dengan wang peduli konstruan biaya perjalanan kepada haji Penimbangan pelayanan pendaftaran jemaah haji sesuai dengan pemaan nomor 13 tahun 2021 Yang dilayana pada penelitian kabupaten kota, layanan menuju keingin, layanan elektronik aplikasi haji kita Disampaikan juga jemaah haji asal Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi Tergabung dalam kloter 20 dan 21 Sementara terkait daftar tunggu di Papua Barat dan Papua Barat Daya, Luxen menjelaskan Jemaah yang telah terdaftar pada Sis Kohat Kementerian Agama mencapai 12.022 orang Dengan masa tunggu 18 tahun Turut hadir dalam acara itu beberapa Bupati dan Unsur Verkupimda Papua Barat dan Papua Barat Daya Pihak Legislatif, Ketua MUI Papua Barat serta tamu undangan lainnya Dari Makassar, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan